Intro Ya kembali di langsung, saya akan langsung ke Bumira Saya ingin mendapatkan gambaran seberapa komplekskah pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial kepada lembaga yang mengadakan apa namanya penggalangan dana dari masyarakat ke korporasi K atau lembaga K atau ke perseorangan saya ingin mendapatkan bayangan apakah kemudian sulit untuk dilakukan karena gini, kasus Cak Budi ini dapatnya kita kemudian dari sosial media bukan dari Kementerian Sosial yang mendapatkan aktiviti ini dan misalnya langsung memanggil Cak Budi, meminta klarifikasi dan lain sebagainya seperti apa? Jadi kalau kita bicara tentang penggalangan dana, sebenarnya tidak hanya ada di Jakarta artinya itu di seluruh Indonesia memang itu sedang marang-marangnya seperti itu sesuai dengan aturan kami di PP 29 tahun 1980 terkait dengan pengajuan izin untuk penggalangan dana itu juga tidak semua melalui Kementerian Sosial jadi kami juga membagi terhadap wilayah daripada penggalangan dana itu sendiri kalau itu hanya tingkat kabupaten berarti itu izinnya melalui bupati kalau itu tingkat hanya satu provinsi berarti itu melalui gubernur dan kalau itu melebihi dari satu provinsi berarti itu baru Kementerian Sosial sehingga memang kita harapkan teman-teman di provinsi, dinas sosial kabupaten, kota itu juga melakukan pengawasan seperti itu nah keterkaitan dengan apa yang dilakukan Cak Budi itu sendiri kalau kita bicara pengawasan kan tidak saja pemerintah sebenarnya tapi juga kita butuh pengawasan dari masyarakat seperti itu nah ini salah satunya adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah langsung melakukan tindak lanjut daripada apa yang disampaikan atau mungkin yang menjadi komplain daripada masyarakat ataupun pengaduan daripada masyarakat itu sendiri karena di kami sendiri di Kementerian Sosial khususnya di Direkturat Pengelolaan Sumber Danda Bantuan Sosial kami ini juga mempunyai layanan informasi atau call center di 021-3144000 disitulah bentuk salah satu bentuk komunikasi kami dengan mungkin dengan masyarakat pada saat mereka ingin melakukan pengaduan atau mungkin mereka ingin bertanya terkait dengan pengalangan dana masyarakat dan ini salah satu bentuk perlindungan daripada pemerintah terhadap masyarakat saya ingin mendapatkan insight juga dari Bu Mira dari Kementerian Sosial bahwa tadi menyinggung kasus retail modern yang melaporkan orang yang meminta transparansi penyaluran dana dari yang sejauh ini sudah dilakukan oleh perusahaan retail modern tersebut malah kemudian dilaporkan balik kalau kemudian ada dari Kementerian Sosial sendiri dengan pengawasannya yang kemudian sudah jalan, sudah ideal mungkin hal-hal kayak gini yang saling melapor satu sama lain nggak bakal terjadi seperti apa Bu? jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh retail-retail itu sasa saja dan itu diperbolehkan seperti contoh adalah pemotongan atau pengembalian uang belanja bukan pemotongan ketika masyarakat menilai kurang transparan kemudian meminta transparansinya malah korporasi belet ini adalah sebagai pencebaran nama baik nah ini seperti apa? seberapa tegaskah dari Kementerian Sosial kepada korporasi ini supaya lebih transparan gitu tidak menunggu kemudian aduan dari masyarakat yang disikapi lain jadi sesuai dengan ketentuan kembali bahwa setiap penyelenggara pengumpulan uang dan barang pada saat mereka sudah melaksanakan pengalangan dana mereka harus menyampaikan laporan kepada Kementerian Sosial dimana di laporan itu harus sudah jelas berapa jumlah dana yang tersalurkan berapa jumlah dana yang terkumpul dan sasarannya itu untuk siapa dan mereka mempunyai kewajiban untuk ini dapat dipublikasikan melalui website ataupun media-media lain sehingga donatur itu dengan mudahnya dapat mengakses hal itu sendiri jadi memang ini kita harus meminta untuk transparan dan akuntabel ya Rita Moderna ini sudah transparan kah? sudah, laporan pun sudah diserahkan kepada kami secara lengkap seperti itu jadi sebagai bahan pertimbangan kami untuk kami memberikan izin yang berikutnya tapi pada saat ternyata siapapun yang melakukan pengalangan dana dan ternyata tidak menyampaikan laporan kepada Kementerian Sosial maka pengajuan izin berikutnya memang tidak kami proses baik, baik nah kita berahli ke Mbak Devi ya Mbak Devi ini bagaimana seharusnya kita sebagai masyarakat karena kan sebenarnya kasus Cak Budi ini sedikit melukai pasti ya melukai hati para donatur yang sudah berniat secara ilas menyumbangkan dananya kemudian terjadi kasus seperti ini kita bagaimana caranya kita sebagai masyarakat bisa berpikir cerdas untuk menimbang sebelum menyumbang ya, sudah banyak penelitian secara ilmiah tentang lagi-lagi kenapa, apa motivasi orang kemudian untuk memberikan sumbangan nah ternyata memang yang dominan adalah heart over head artinya hati atau perasaan itu jauh melampaui apa yang ada di pikiran nah orang ketika bicara, tadi seperti saya sampaikan ketika melihat wajah seorang anak kecil gitu lalu dibandingkan dengan misalnya ada iklan yang menyampaikan bahwa kalau Anda menyumbang Anda akan menjadi pahlawan bangsa karena negara kita lebih maju orang kan lebih mudah tersentuh misalnya oleh gambar anak kecil ini misalnya nah menarik juga ada sebuah hasil penelitian tahun 89 yang menyebutkan bahwa orang itu juga menyumbang karena ada kepentingan pribadi sebenarnya kenapa? misalnya paling tidak dia merasa bahagia dia merasa bangga dengan dirinya karena ada penelitian yang menarik juga kalau misalnya ada laki-laki dan perempuan dan ini praktek ini dilakukan nyaris hampir oleh semua tanda kutip pengemis di seluruh dunia yang sudah melihat potensinya kalau ada laki-laki perempuan yang akan dia minta untuk menyumbang justru sang laki-laki kenapa? ini akan menyentuh ego sang laki-laki karena di depan rekan wanitanya kalau dia menyumbang dia akan mendapatkan apresiasi misalnya jadi hal ini yang kemudian membuat kadang-kadang pendekatannya memang tidak bisa kemudian melalui pendekatan hukum lalu yang sifatnya sangat rasional nah tapi kalau ini terus dibiarkan memang apa yang akan terjadi seperti yang di Inggris misalnya 67% itu orang tidak percaya lagi kepercayaannya berkurang terhadap lembaga-lembaga kenapa? karena mereka juga melihat ini sepertinya kok dananya lebih besar untuk pegawai lembaga ini misalnya lalu kemudian proses administrasi misalnya atau misalnya kalau kemudian ada selebritisnya orang menduga aduh bayar selebritisnya aja berapa nih? hal-hal demikian juga kadang-kadang memang tidak menjadi perhatian luput dari perhatian kita nah tapi artinya apa? niat baik yang begitu besar ini harusnya bisa dikelola dengan lebih sempurna nah memang justru sosial media teknologi itu memungkinkan laporan-laporan tadi atau proses itu sangat lanjang nah artinya tidak ada lagi sebenarnya peluang untuk orang melakukan dispute nah ini yang kemudian mungkin juga sangat baik kalau kemudian pemerintah mendorong semua orang untuk juga menggunakan teknologi yang dimulai dahulu dengan misalnya pemerintah seperti itu oke Bu Mira ini media sosial sudah semakin tinggi pemakaiannya istilahnya banyak sekali layanan on demand yang membuat orang lebih mudah praktis dan transparan nah dari Kemenso sendiri regulasinya seperti apa? untuk kedepannya apa namanya mengatasi atau mengatur hal ini ya justru dengan revisi undang-undang yang nomor 9 ini kami akan mengikuti dengan perkembangan teknologi seperti itu seperti salah satu contohnya adalah pengalangan dana melalui media sosial kalau terkait dengan pelayanan izin kami sudah sangat memudahkan karena pelayanan izin kami ini kan sudah melalui aplikasi online seperti itu jadi sangat mudah bagi siapapun yang akan melakukan proses perizinan itu kalau dari sisi individua bisa untuk menggalang dana? tidak bisa jadi individu itu memang tidak bisa secara aturan sekarang pun tidak bisa untuk melakukan di revisi pun kami juga tidak akan mencantumkan individu karena tetapi individu ini bukan berarti kita untuk menutup atau tidak mendukung mereka tapi justru individu ini harus membentuk kelembagaan silahkan seperti itu atau juga mereka melakukan sinergi dengan lembaga yang sudah ada sehingga nanti transparan akuntabelnya ini juga akan menjadi lebih mudah jadi bisa dibayangkan kalau individu itu melakukan pengalangan dana dengan jumlah dana yang sangat besar itu juga tidak memungkinkan sehingga hal ini juga seperti Cak Budi ini mereka kesulitan kan terkait dengan bagaimana menyalurkannya karena dananya cukup besar untuk sampai di sasaran itu sendiri jika mekanisme pengajuan izin untuk menggalang dana bantuan dari masyarakat begitu mudah apakah ini yang ditakutkan justru mungkin banyak orang yang berniat kurang baik gitu mengajukan izin ke kementerian sosial gitu gampang kok tinggal bikin aja gitu screeningnya seperti apa? screeningnya itu kan sebenarnya pada saat mereka membentuk yayasan organisasi kepanitian mereka harus melakukan pengajuan izin dulu kepada dinas sosial provinsi untuk mendapatkan rekomendasi di mana provinsi ini akan mengecek legalitasnya yayasannya itu ada atau tidak organisasinya itu ada tidak alamatnya ada atau tidak bonafiditasnya seperti apa sehingga dari legalitas ini pada saat sudah disetujui itu baru masuk kepada kementerian sosial untuk kami mengecek kembali mekanisme di lapangan sasarannya siapa siapa yang melakukan penggalangan dana jangka waktunya seperti apa mekanisme yang mereka lakukan seperti apa baik-baik oke Ibu Mira nanti kita akan lanjutkan kembali dengan Mbak Devi dan juga Ibu Mira dari Kemensos dan Mbak Mirsa jangan kemurna mana karena lanjutnya akan segera kembali sesat lagi selamat menikmati selamat menikmati